hai sobat youtube dimanapun kalian berada pada kesempatan kali ini saya akan sharing sebuah software yang bisa menjadi alternatif efek gitar untuk kita bisa berbain gitar dan sekaligus rekaman di komputer kita namanya adalah gitar rig sekarang versinya sudah versi 5 teman-teman penasaran suaranya seperti apa ini suaranya jadi ini bisa menjadi alternatif kita bermain gitar dan kita langsung rekam ke dalam laptop kita dengan software ini tanpa perlu kita menggunakan peralatan yang complicated seperti pedal-pedal efek gitar kemudian nanti kompresor dan lain sebagainya belum lagi nanti harus pakai amplifier gitarnya yang semuanya harganya mahal nah kita bisa menggunakan software ini nanti software ini yang akan memodelkan perangkat-perangkat itu di dalam laptop kita di dalam komputer kita dan menghasilkan suara yang persis seperti aslinya dan kita juga bisa gunakan ini untuk live show juga jadi software ini cukup mantap nah sekarang yang akan kita lakukan disini adalah kita harus pertama kalau men settingnya terlebih dahulu bagaimana cara men settingnya agar apa namanya gitar kita bisa terhubung ke komputer jadi belum kita masuk ke software saya akan menjelaskan fisiknya terlebih dahulu kita punya gitar listrik dan disini ada jack jack untuk ke amplifier biasanya ya kan ini kita pasang disini nanti jack ini kabelnya terhubung ke komputer kita atau laptop kita kecolokan mic kalau teman-teman tidak menggunakan sound card itu bisa langsung kecolokan mic atau kita bisa menggunakan sound card atau guitar link yang lebih populer sih guitar link ya karena harganya jauh lebih murah daripada sound card disini saya gunakan XOX ini karena saya belum punya guitar link masih order belum nyampe nah XOX ini sebetulnya untuk vocal ya untuk presentasi untuk nyanyi ini bisa kita gunakan ke gitar dia punya jack yang besar disini ada beberapa mic di mic kondensor mic biasa jack kecil ini bisa kita colokin ke gitar nah ini untuk koneksi dari gitar ke sound card laptop nah nanti kabel USB nya biasa kita sambungkan ke komputer kecolokan USB kemudian gimana setting di laptopnya atau di komputernya agar bisa masuk suara gitar kita berikut tayangan oke sobat youtube nah ini saya sudah membuka software nya software gitarik 5 maaf nah ini dia software gitarik 5 ini kalau di full screenin gak bisa oke lah software gitarik 5 ini memiliki banyak sekali komponen yang dapat kita gunakan equalizer distorsi reverb kemudian amplifier dan lain sebagainya dan semuanya itu merupakan representasi dari barang yang sebenarnya remodeling jadi suaranya diolah sedemikian rupa di dalam komputer nanti outputnya itu sama persis dengan apa namanya perangkat aslinya kalaupun tidak sama persis bisa setangat mirip nah pertama-tama yang perlu kita setting adalah audio and midi setting ya audio and midi setting ini saya coba zoom ya audio and midi setting mudah-mudahan bisa di zoom ini saya menggunakan satu monitor jadi agak kesulitan oh susah yang disini jadi disini audio and midi setting ini kita klik kemudian kita routing SOX kita atau sound card kita kalau guitar link nanti guitar link disini jadi saya disini memiliki SOX dan Realtek Realtek ini sound card on board nya laptop SOX ini yang ini nah SOX ini saya gunakan di gitar sedangkan Realtek nya ini saya gunakan untuk berbicara seperti ini jadi saya memiliki 2 sound card jadi masing-masing beda-beda fungsi nah nanti ya kendala yang akan kita hadapi kalau kita menggunakan wasapi disini ada wasapi ada asio kalau kita gunakan wasapi ini direct sound jadi tanpa pengolahan atau perubahan setting semuanya ini fix 48000 sample rate latency 480 samples dan overall delay nya 30 milisecond nah ini kadang cukup mengganggu apabila delay nya itu cukup berbeda jadi delay itu kalau kita genjreng seperti ini nanti di laptop sampai terdengar di suara kita itu ada keterlambatan tetapi 30 milisecond ini masih tidak kelihatan tidak kedengaran masih bisa ditolerir ini masih jauh lebih bagus ketimbang kita menggunakan aplikasi android ya atau amplitube di ios itu lumayan ada delay kalau ini 30 milisecond lumayan tidak kedengeran nah tetapi kita masih bisa meningkatkan kecepatan dari setting nya nah kita bisa gunakan asio nah untuk menggunakan asio kita pertama harus menginstall yang namanya asio for all driver ya saya cari dulu jadi asio for all itu nanti akan nah ini dia ini kita install asio for all ini fungsinya untuk mengatur latensi dari sound card kita dalam hal ini saya gunakan xos kalau teman-teman gunakan realtech nanti realtech nya yang akan diatur nah instalasinya standar lah ya instalasinya standar hasilnya belum muncul ya jadi nanti kalau belum muncul bisa kita restart kita rig nya ini kita tutup dulu kita rig nya terus kita buka lagi kita rig nya kita buka lagi terus kita setting audio MIDI setting kita pilih asio nah sekarang sudah ada asio for all terus kita setting audio kita pilih asio berubah yang berubah dia ke xos nah sekarang xox sudah bunyi nanti kita bisa tingkatkan settingnya dari sini kalau kita mau tambahkan latency compensation dan lain sebagainya nah sekarang kita memiliki overall delay sebesar 33 milisecond nah disini kita naikkan sample rate nya sampai 19.200 ternyata dia gak kuat kita turunkan 9.600 turun dia jadi 21 kita coba dia gak sanggup 9.600 benar-benar berasa lebih real time kemudian kita bisa menurunkan sampel nya agar dia lebih ringan kita coba kita ubah-ubah setting ini agar kita bisa dapatkan settingan yang lebih simak lagi oh gak agak hanya sanggup seperti ini seperti itu ini kalau kita naikkan apa kita coba kita coba coba kita taruh lihat nadanya selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin 9600 ini settingan yang lumayan lah klik oke sekarang masalah latensi sudah teratasi jadi delay nya gak terlalu parah sekarang nah sekarang kita tinggal coba-coba preset yang ada di guitar league ini ini tadi preset nya rock ya kita coba preset yang lain nah di dalam guitar league ini sudah tersedia banyak sekali preset tinggal kita klik dua kali untuk menggunakannya wah mantap ya jadi kita punya active reverb distorsi kemudian ada delay banyak sekali sekarang kita akan coba funky and soul kita akan coba volumenya mungkin kurang kenceng ya untuk volumenya bisa kita gunakan ini kabinet ini atau di bawah juga ada volumen ini volumenya banyak nah tentunya banyak sekali kesenangan yang akan kita dapatkan dari pemodelan efek ini jadi kita bisa mainkan ratusan efek yang kita sukai nah kemudian di luar sana banyak sekali dan saya juga ada preset jadi preset ini ada beberapa orang kreatif yang membuat preset ini untuk dapat kita gunakan kembali misalkan preset yang seperti tadi saya gunakan ini presetnya dari slash untuk lagu paradise city nah itu pengaturan efeknya sudah disesuaikan dengan lagu itu tinggal kita gunakan nah mungkin pertanyaannya adalah gimana cara mengimport preset tersebut caranya mudah aja kita tinggal klik file kemudian import preset terus file yang preset yang mau kita download itu ada dimana tinggal kita cari misalkan ini don't cry kita open nah dia muncul don't cry misalkan kita klik dua kali ini efeknya sudah mirip dengan lagu itu nah kita mau import lagi yang lain misalkan supaya laptop laptop oh ini kenceng banget nih nah ini kekencengan nanti volumenya bisa kita atur ya kita import lagi yang lain contoh import head ya enak mungkin teman-teman mau simulasi gitar akustik ini juga ada preset gitar akustik ya nanti gitar kita suaranya seperti gitar akustik nih seperti itu jadi masih banyak lagi dan kita bisa membuat preset itu sendiri teman-teman ini salah satu contoh yang saya buat jadi teman-teman kalau mau buat dari awal misalkan new preset klik new preset kemudian ini ada mesin default yang selalu ada disini nanti tinggal kita tambahkan aja komponen misalkan kita mau komponen apa biasanya kalau suka drop kita mau pasang distorsi ini distortion tinggal kita drag and drop kesini kemudian kita tinggal setting berapa banyak distorsinya nah nah distorsi ini suaranya biasa gitu kan kita mau tambahkan dia reverb kita tinggal cari di bawah reverb bebasnya ada banyak sekali jenis reverb yang ada disini tuh sudah ada efek-efek reverbnya gitu tuh kan nah itu efek reverbnya terus kita menambahkan delay lagi delay delay jadi ada banyak sekali teman-teman ini nanti bisa kita mainkan misalkan kita mau tambah faster ya faster mana ya banyak sekali disini ini juga belum sempat saya coba semua tapi selamat menikmati suaranya dasyat kita sudah bisa membuat noise kita sudah bisa bikin kita berisikan dengan alat ini nah itu tadi softwarenya penggunaan softwarenya nanti teman-teman explore sendiri enjoy software ini kemudian paling pertanyaan yang sering ditanyakan gimana kalau saya mau pakai itu langsung ke amplifier misalkan untuk nge-band teman-teman tinggal sambungkan nah ini kan saya ke headset jack headset ini ke outnya amplifier atau sound system atau mixer nanti dia sudah bisa bunyi kalau teman-teman tidak gunakan XOX berarti yang digunakan adalah jack jack headphone dari laptop nah itu langsung dipasang ke amplifier dan selamat nge-jam dengan gitar rik 5 terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Kita akan jumpa lagi pada tutorial berikutnya Yang tentunya bisa teman-teman nikmati Dan tentunya akan dengan tema-tema lainnya yang cukup menarik Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini